oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar sobat semua baik baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi tentang cara bagaimana menambah kapasitas pada lokal disk contohnya kayak gini ya lokal disk nya disini kepenuhan dan kita akan menambahnya dari kapasitas D kita pindahkan ke C kayak gitu ini solusi agar lokal disk itu ruangnya jadi banyak enggak sempit kayak gitu ya oke nah contohnya ini hampir penuh gitu ya teman-teman ya maka dari itu kita tambah dengan mengambil kapasitas dari lokal disk yang di D ini ya kita pindahkan ke C caranya sangat mudah silahkan teman-teman simak video ini ya jangan sampai di skip agar tidak salah dan tidak gagal kayak gitu nah yang dibutuhkan itu software mini tool partition wizard teman-teman bisa mendownloadnya di google chrome ukurannya kecil oke pastikan yang pertama itu connect internet dan buka browser disini silahkan teman-teman ketik download partition wizard download yang free aja ya karena yang free juga sudah berfungsi oke kita download yang paling atas ya download saya menggunakan versi yang 8 ya silahkan teman-teman pilih partition wizard versi 8 dan disini silahkan klik download oke dan tunggu disini ini lagi proses loading akan mendownload filenya dan disini akan tampak downloadannya ya dan silahkan teman-teman buka softwarenya setelah didownload oke run untuk menginstall aplikasinya ini close aja browsernya oke kita next aja next aja sampai finish ya nah ini silahkan biarin aja kita next aja selamat menikmati ketika sudah terinstall silahkan teman-teman buka softwarenya disarankan membuka softwarenya dengan rank administrator dan pilih yang ini partition wizard nah perlu diperhatikan bahwa disini harus hati-hati ya disini local list C yang kita akan tambah dan mengambil di data D yang harus diperhatikan itu teman-teman perhatikan C D E F ya local list nya jangan sampai salah oke caranya teman-teman klik kanan disini klik kanan eh ketika nah disini klik kanan ya dan pilih mob research disini terserah nih teman-teman mau berapa giga kayak gitu ya mau menambah apa mau motong berapa giga gitu dari local list D ini terserah ya kalau disini kalau untuk saya sih saya sebagai contoh saya akan memotong 10 giga ya saya akan mengambil 10 giga dari local D untuk dikirim ke local C yang kepenuhan nah ini 10 giga ya ketika sudah tinggal di oke dan ini belum selesai ya nah ini hasil pengambilan dari data D ini akan kita transfer ke data C ya dan selanjutnya selanjutnya teman-teman klik kanan data C dan pilih mob research silahkan digeser sampai full nah ini nah kayak gini ya ini ini tuh untuk memasukkan yang 10 giga tadi bisa kelihatan ya tadinya 46 kita tambah 10 giga kita tambah 10 giga ya jadi 56 ini geser ke sini nah jadi kalau teman-teman mau ngambil kapasitas dari data D silahkan mau sebanyak apapun terserah ya oke ketika sudah tinggal di klik Fli dan kita klik yes nah ini proses menggabungkan yang 10 giga tadi ke data C proses ini lama cepatnya proses ini tergantung berapa besar kapasitas yang digabungkan ke lokal disk C nya ya jadi ukuran yang 10 giga kurang lebih kecepatan segini kalau teman-teman nambah yang misalkan pengen nambah 20 giga ya mungkin dua kali lipat kecepatannya seperti video ini ya oke ini ditunggu saja diusahakan ya untuk saran ini sambil charger dan jangan sampai kehabisan baterai laptopnya karena bisa merusak hard disk disarankan sih sambil di charger laptopnya selamat menikmati 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 oke ternyata sudah selesai silahkan teman-teman tekan oke saja dan silahkan cek di file explorer apakah data data ceknya nambah ataukah tidak gitu ya sudah pasti nambah ya teman-teman karena cara ini sering saya gunakan untuk customer customer saya yang sering mengalami kepenuhan local disk dan inilah cara yang saya sering pakai teman-teman bisa coba sendiri di rumah jangan takut mencoba dan jangan takut salah ya terus belajar oke teman-teman eh teman-teman yang sudah hadir menonton terima kasih ya sudah hadir dan menonton dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channelnya nah ini teman-teman nambah ya tadinya sisanya 4GB jadi sisanya 14GB contohnya seperti itu ya dan ini data terkurang karena sudah dipindahkan ke data cek oke teman-teman paham ya kalau misalkan ada yang belum paham kurang yang mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar oke mungkin tutorialnya cukup sampai disini saja ya semoga bermanfaat dan membantu jangan lupa mampir juga ke beranda channel playlist disana banyak video-video cara mengatasi permasalahan software komputer ya lengkap jadi teman-teman tinggal subscribe saja channelnya dan ikuti channelnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati